Hukum keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari sabat Keluaran 20 ayat 8-11 Ingatlah dan kuduskanlah hari sabat 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu Tetapi hari ketujuh adalah hari sabat Tuhan alamu Maka janganlah melakukan sesuatu pekerjaan Engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan Atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan Atau hewanmu atau orang asing yang ditempat kediamanmu Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi Laut dan segala isinya Dan ia berhenti pada hari ketujuh Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari sabat dan menguduskannya Matius 12 ayat 9-13 Setelah pergi dari sana Yesus masuk ke rumah ibadat mereka Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya Mereka bertanya kepadanya Bolehkah menyembuhkan orang pada hari sabat? Maksud mereka ialah supaya dapat mempersalahkan dia Tetapi Yesus berkata kepada mereka Jika seorang dari antara kamu mempunyai seekor domba Dan domba itu terjatuh ke dalam lubang pada hari sabat Tidakkah ia akan menangkapnya dan mengeluarkannya? Bukankah manusia jauh lebih berharga daripada domba? Karena itu boleh berbuat baik pada hari sabat Lalu kata Yesus kepada orang itu Mulurkanlah tanganmu Dan ia mengulurkannya Maka pulihlah tangannya itu Dan menjadi sehat seperti tangannya yang lain Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih telah menonton